Intro Pemberian gelar datuk kali ini dilaksanakan oleh kaum suku pilihan Denagari Talang, kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo Kepada seorang kapolres Arosuka Solo, AKBP Ferry Irawan Yang dianggap telah berjasa terhadap negari tersebut Sebelum memasuki kegiatan pemberian gelar datuk sang sako ini kepada si penerima Seluruh kaum atau suku di kampung atau negari ini Melakukan berbagai prosesi yang wajib dipenuhi Diawali dengan memasak gulai jawi Atau disebut dengan istilah membantai lawak jawi Yang hanya boleh dilakukan oleh kaum pria Tanpa ada campur tangan wanita Dalam prosesi ini Kemudian memasuki prosesi Pemasangan pakaian adat kepada si penerima gelar Yang dimulai dari Pemasangan salu atau disebut deta Dengan melingkarkan kain di kepala Berbentuk tanduk kerbau Yang kemudian dilanjutkan dengan Pemasangan sal atau kain Yang dililitkan ke leher Dan pemberian tongkat dan parang Kemudian sepenerima gelar diarak di rumah gadang Dengan diiringi alat musik tradisional Minang Talempong Dan diiringi kaum wanita yang membawa jamba Atau makanan yang dijunjuk di atas kepala Menuju ke rumah kepala adat Yang akan memberikan gelar Atau disebut melewakan gala Prosesi pemberian gelar ini dilakukan oleh Sejumlah datuk suku peliang Nagari Talang Dan datuk penghulu suku peliang Nagari Talang Dengan berbelas pantun adat Sebagai kesepakatan antar datuk Yang kemudian melakukan tradisi Mahidangan pitih Atau pembagian uang kepada peserta yang hadir Dan diakhiri dengan doa bersama dan bersalaman Kapolres Solo AKBP Ferry Irawan Dianugerahi gelar datuk Tan Majo Basah Oleh suku peliang kaum datuk Tan Marajo Nagari Talang Kecematan Gunung Talang, Kabupaten Solo Penganugerahan gelar datuk kepada Kapolres Solo tersebut Merupakan bentuk menghormatan kaum suku peliang Talang Kaum Tan Majo kepada orang nomor satu Di jejaran Polres Solo Atas jasa-dasa keberhasilannya Dalam menjaga keamanan Serta tatanan masyarakat Denagari Talang, Kabupaten Solo Tujuan pengangkatan gelar sebatas penghormatan Dan fungsinya tidak akan terlepas Meski Kapolres Solo tidak berada di Solo lagi Jadi tentang pengangkatan gelar ini Untuk dari segi pengangkatan gelar Ada satu, dua, tiga nya Yang pertama itu Untuk ada bertalian darah Bertalian adat Bertalian budi Jadi dalam hal ini Bapak Kukwes Kami berikan gelar penghormatan Mungkin ini bertalian budi Bertalian budi Jadi itu dasar dari kami memberikan gelar Nanti apa fungsinya gelar ini bagi Bapak Kapolres Kalau sebatas fungsi Kalau untuk dinagari Karena ini tidak masuk dalam Gerapatan adat Ini sebatas penghormatan Terus penghargaan ke Bapak-Bapak Kukwes Ada ciri khas tersendiri yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat luas Bahwasannya talang ini adalah salah satu masyarakat yang mau menerima masyarakat di luar dari masyarakat Sumatera Barat Terutama saya pribadi ini Yang bisa diterima dan diberikan di belakang Jadi kita bisa ambil kesimpulan Bahwasannya masyarakat talang ini mau menerima dan terbuka terhadap perubahan Atau terbuka terhadap orang lain Sehingga mudah-mudahan ke depan talang ini bisa menjadi salah satu kecamatan yang berkembang Dan memberikan hal yang positif terhadap Kabupaten Solo Dari Solo, Bodi Sunandar, AINews melaporkan Terima kasih telah menonton!